kayak tadi, ini materi-materi kira-kiranya, aturan jumlah dan aturan kali, oh iya kita bahas kombinatorika ya hari ini, sekarang yang materi pertamanya aturan jumlah dan aturan kali ini sangat-sangat simple, kalian cuma perlu membedakan kapan ditambah dan kapan dikali, kemungkinan-kemungkinannya permutasi dan kombinasi seperti biasa yang dengan perulangan permutasi beberapa konsumen sama permutasi siklis dan varian-varian lainnya peluang, peluang kalian hanya perlu ngerti apa arti peluang maksudnya kalian bisa menentukan peluang dari suatu kejadian vision hole principle tidak mungkin gak terlalu signifikan di OSK, sangat signifikan di OSP dan OSN tapi ya layak dipelajari prinsip inklusi-eksklusi dan stars and bars stars and bars, ada banyak nama lainnya, kalian bisa cari sendiri oke jelas ya yang barusan nanya buku yang direkomend itu tadi aku udah pernah chat di atas-atas banget pas istirahat itu aku tadi bilang rekomenasinya adalah diktat Pak Edi di buku diktat aku lupa diktat pembinaan Olimpiade Matematika gak salah judulnya yang penulisnya Pak Edi Hermanto lalu yang satunya lagi buku KTOM A apa ya aku lupa singkatannya kepanjangannya apa bukunya tapi ya intinya dua buku itu itu buku lebih ke buku materi sih kalau soal ya kalian cari sendiri soal OSK dan lain-lainnya ini dia banyaknya bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15 atau 9 adalah ya silahkan coba berarti semua orang jawab 159 oke oke very good bagus oke banyak yang mulat dari 1001 sampai 2011 yang habis dibagi 15 atau 9 nah atau ini penting berarti 15 eh sorry 15 kalau kelipatan 15 aja boleh kan kelipatan 9 aja boleh gitu gak harus dua-duanya itu arti atau kalau dan harus dua-duanya banyak yang kalian gak terjebak sih tapi aku sering melihat orang yang terjebak karena kata-kata atau dan dan oke nah banyaknya eh banyak ini banyaknya ya banyaknya bilangan yang habis dibagi dari nah gini aja deh aku kalau gini 15 kalian ngerti kan dari dari 1 sampai 2022 ada berapa ada floor 2022 per 15 oke bagi yang kalian gak tau floor ini ini namanya fungsi floor itu pembulatan ke bawah jadi ya kalau misalnya floor 3,14 itu 3 namanya floor fungsi floor atau aku gak tau bahasa indonesianya apa biasanya orang ngomongnya floor-floor gitu sih jadi floor 3,14 itu 3 kayak pembulatan ke bawah min 2,1 itu min 3 kalau 2 ya 2 berarti ya sampai itu floor ya jadi kalau kalian mau cari banyaknya bilangan yang dari 1 sampai sekian yang habis dibagi bilangan tertentu ya kalian tinggal bagi aja lalu floor ini hasilnya berapa 1 3 4 ya kalau banyaknya kelipatan 15 dari 1000 dari 1 sampai 1000 berapa ya sama kayak tadi ya 1000 bagi 15 berapa ini 66 oke jadi kalau banyaknya yang habis dibagi 15 dari 1001 sampai 2022 berapa ya tinggal dikurangin kan 68 kita oke kita lakukan hal yang sama untuk kelipatan 9 224 kalau dari 1000 1 sampai 1000 ada berapa 2022 bagi eh 1000 sorry 1000 bagi 9 berapa ini 111 berarti kalau dari 1001 sampai 2022 ada 113 ya nah sekarang ini adalah konsep yang biasa kalian tahunya mungkin diagram fan ya kan ya kalau secara lebih umum itu namanya prinsip inklusi eksklusi ada yang minta share soalnya kirim ya yang mau sholat silahkan sholat dulu nanti ada recording ya jadi kalian gak usah takut ya itu soalnya oke aku udah kirim bucah kelipatan 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 15 ya kan kalau misalnya ini nama himpunannya A ini nama himpunannya B berarti kalian tau kan kalau anggota dari A gabungan B sama dengan anggota dari A tambah anggota dari B kurang anggota dari A irisan B yang kita mau cari itu kan A gabungan B banyaknya anggota dari A gabungan B karena yang habis dibagi 15 atau 9 nah kita tau A banyak anggotanya ada ini ada 68 B ada 113 berarti kita hanya perlu mencari anggota banyaknya anggota A irisan B A irisan B artinya apa A irisan B artinya apa adalah himpunan bilangan bilangan asli dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 9 dan 15 kan karena dia anggota dari A dan B 9 dan 15 artinya kalau dia habis dibagi 9 dan habis dibagi 15 artinya dia habis dibagi berapa dia habis dibagi 45 kenapa karena 45 adalah FPB pula KPK dari 9 dan 15 oke berarti yang habis dibagi 45 dari 1 sampai 2022 ada floor nya ya kan ini ada 44 kalau dari 1 sampai 1000 ada 22 kalau dari 1001 sampai 2022 ada berapa ya tinggal dikurang 22 ini itu highlight biar kalian tahu oke berarti sekarang yang kita cari adalah A gabungan B A tambah B kurang A irisan B ini diagram fan ya kalian mungkin dari dulu udah belajar di sekolah kan ya atau prinsip inklusi eksklusi PIE yang tadi kusubut di awal banget 68 tambah 113 kurang 22 jadi jawabannya 159 oke ada yang mau ditanyakan tidak ya harusnya mungkin bagi kebanyakan dari kalian udah jelas karena ini soalnya umum oke kalau tidak kita lanjut ya ke nomor 2 nomor 2 adalah ini Anton dan Budi ya sedikit jauh lebih menarik menurutku daripada yang sebelumnya ya kalian gak gak terlalu mendapat apa-apa oke Anton melempar sebuah dedu adil sebanyak 2 kali lalu Budi melemparnya juga sebanyak 2 kali peluang bawah setidaknya salah satu angka yang diperoleh Anton sama dengan salah satu angka yang diperoleh Budi jadi Anton lempar 2 kali 2 kali Budi juga 2 kali nah kan yang kita cari kan peluang salah satunya sama kan oke kalau peluang salah satunya sama itu kalian harus melihat gimana ya kelihatan banget bahwa kalau misalnya Anton 2 kalinya itu sama dan kalau 2 kalinya itu beda maksudnya 6 sama 6 misalnya Anton dapat 6 sama 6 kan sama kalau 6 sama 3 kan beda gitu ya itu peluangnya bakal beda jadi kalian bagi 2 kasus kasus 1 membagi kasus adalah salah satu strategi yang paling bagus untuk untuk mengerjakan soal kombinatorika kalau kalian bingung ya jadi Anton mendapat angka yang sama angka yang sama 2 kali oke kalau Anton mendapat angka yang sama 2 kali berarti dia dapat 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 atau 6-6 kan berarti ini ada 6 kemungkinan totalnya kan yang pilihan pertama ada 6 pilihan kedua ada 6 jadi dikali jadi ada sebanyak 36 pasangan yang mungkin berarti peluang peluangnya itu kan 6 per 36 atau 1 per 6 bahwa Anton ini Anton mendapat angka yang sama 2 kali nah sekarang kita tinggal melihat peluang Budi mendapatkan salah satu angkanya sama dengan Anton itu berapa gitu kan berarti kalau misalnya Anton sama kan misalnya dia dapatnya A dan A kalau misalnya Budi dapat A di giliran di lemparan pertama lemparan kedua dia ada 11 pilihan ada 6 sorry Budi dapat A di lemparan pertama itu ada 6 kemungkinan ya karena kan bisa aja nanti A,1 A,2 sampai A,6 gitu maksudnya lemparan pertamanya dapat A baru lemparan keduanya dapat 1 kalau dia dapat A di lemparan kedua itu juga ada 6 ya 1,A 2,A sampai 6,A ya kan tapi kalian jangan lupa bahwa Budi itu bisa dapat A,A Budi itu bisa dapat A,A jadi dia mendapat A di lemparan pertama dan A di lemparan kedua nah A,A ini dihitung 2 kali kan di yang atas dan yang bawah gitu ini ada 1 berarti karena dia dihitung 2 kali totalnya itu ada 11 kemungkinan bagi Budi untuk mendapat A gitu oke jadi peluang totalnya adalah peluang totalnya Budi peluangnya Budi itu kan 11 per 36 karena kayak yang tadi aku sebutkan peluang kamu kemungkinan angka yang lemparan pertama ada 6 yang kedua ada 6 juga jadi dikali ada 36 berarti peluang totalnya ada 1 per 6 kali 11 per 36 11 per 216 oke baru kalau kasus kedua itu kasus pertama selesai sekarang kasus kedua adalah Anton di giliran pertama dan kedua lemparan pertama dan kedua sih cuman ya gak masalah ya dan kedua dapat angka yang beda jadi peluangnya Anton ini kan 1 kurang peluangnya Anton yang sebelumnya Anton kan yang kalau angkanya sama 2 kali peluangnya 1 per 6 berarti kalau angkanya berbeda 2 kali itu kan 1 kurang 1 per 6 komplementnya 5 per 6 jadinya kan nah sekarang kita tinggal cari peluangnya Budi baru nanti kita kaliin peluangnya Budi itu ya kalau misalnya ini A,B gitu kan A nya beda dengan B gitu kalau dia peluang eh kalau Budi dapat Budi dapat kemungkinannya Budi sampai A,6 ya kan kalau misalnya dia dapat A yang sama atau 1,A 2,A jadi A nya di belakang 6,A baru B,1 B,2 sampai B,6 kalau B yang sama dan B yang pertama baru kalau B yang sama tapi B yang di lemparan kedua ada 6 juga nah tapi yang dihitung 2 kali yang dihitung 2 kali itu masing-masing ada A,B B,A A,A dan A,B eh B,A sorry B,A dan B,B aku kayaknya kelewatan oh ke double sorry ini B,B ya sorry ya berarti ini totalnya ada berapa ini kan 6 kali 4 ada 24 ini ada 4 gitu berarti totalnya kemungkinannya ada 24 kurang 4 ada 20 kemungkinan lagi di sini jadi peluangnya Budi ada berapa ya jadi peluangnya Budi sorry peluangnya Budi adalah ya 5 per 6 kali eh belum dikali sorry 20 per 36 oke jadi peluang totalnya ya aku tulis P P total itu ada 5 per 6 kaliin 20 per 36 100 per 216 nah jadi peluang benar-benar totalnya itu kan kasus 1 ditambahin kasus 2 11 per 216 tambah 100 per 216 111 per 216 kita sederhanakan jadi 37 per 72 oke jadi ini M ini N karena ini udah paling sederhana jadi M tambah N sama dengan 37 tambah 72 109 oke ada yang mau ditanyakan WD 435 WD oke yang ini benar-benar jelas ya kalau ada yang mau tanya langsung nanya dulu ah bukanya M dan N bilang relatif prima relatif prima artinya relatif prima itu bukan dua-duanya prima itu artinya FPB-nya 1 ya jadi FPB-nya 37 dan 72 itu 1 kan jadi dia relatif prima gitu oke ada yang mau ditanyakan lagi sebelum aku lanjut ke soal berikutnya nggak ya oke yaudah lanjut aja deh ini ya 1 2 silahkan di coba dulu ini berapa menit ya ini ya sampai kalian udah ada yang jawab deh nggak harus bener loh nanti dari pada tuang hmm sebentar oke jadi ya yang pertama kenapa nggak boleh stars and burst kalau stars and burst itu ya dia nggak ada syarat ini gitu jadi kalau diakses besar di juga dihitung oke itu kenapa kita nggak boleh langsung pakai ya kita bisa memodifikasi stars and burst tapi ya kalian perhatikan kayak gini deh kalau misalnya syarat ini dibuang itu kan langsung stars and burst dengan ya dengan syarat ini aja deh gitu tapi kalau kalian lihat misalnya solusinya x, y, z x beda sama y y beda sama z z beda sama x oke jadi x sama z berbeda kalau di stars and burst banyaknya itu ada ada 6 kan maksudnya ini x, y, z kalian bisa putar jadi ini juga sama juga dihitung kalau bagi yang nggak tahu stars and burst apa tolong google sendiri karena kayaknya nggak bakal sempat kalau ubah juga stars and burst atau apa ya kalau kalian mau silahkan daftar pelatihan berbayar koja begitu lah gini dihitung 6 kalau misalnya x, y, z ya x, x, y x, x, y ada dua ada yang sama gitu kan ya kalau di stars and burst dihitung 3 dihitung 3 jadi ya x, x, y x, y, x sama y, x, x gitu jadi kita akan menggunakan ini ya nggak mungkin x, x, x nggak mungkin ya karena karena 32 bagi 3 bukan bilangan bulat gitu gimana ya karena ya aku pakai simbol ini tidak harus bagi 32 oke nah jadi kita perlu bagi dua kasus seperti tadi kasus 1 x tidak sama dengan y x sebaiknya nggak deh sebaiknya x sama dengan y ada dua yang sama ada dua yang sama diantara x, y, z jadi kalau misalnya kita anggap yang sama itu x sama dengan y ini asumsi aja sebenarnya boleh y sama dengan z juga ya atau x sama dengan z nggak mungkin sih tapi ya jadi 2x tambah z sama dengan 32 kan karena boleh dari 0 x-nya itu mulai dari 0 gini gimana ya biar tulisnya formal sebaiknya aku tulis kayak gini aja deh 2x sama dengan 32 kurang z ya kan 32 kurang z kita tahu bahwa x lebih besar sama dengan 0 dari yang diketahui dan ya ini kan paling besarnya 32 kurang 0 karena x paling kecilnya 32 jadi x itu paling besarnya 16 jadi x itu bisa dari 0 1 2 sampai 16 ya berarti ada kemungkinannya ada kemungkinannya itu ada sebanyak 17 jadi kesimpulannya di kasus 1 kasus 1 ada 17 triple bentar unikan iya unikan gini idenya adalah sebentar aku memastikan dulu ya sebenarnya idenya tuh yang kasus yang ini tuh simpel kayak solusi dari ini tuh pasti solusi dari ini gitu ya sebenarnya dia berkorespondensi dengan ini jadi ini gak harus x gak harus y gak harus z gitu jadi sebenarnya kalau ini x nya aku gantiin y atau z nya aku gantiin y juga gak salah intinya setiap pasangan misalnya 0,0 misalnya 0,0 sama berapa satunya lagi 32 gitu 1,1 sama 30 ini kan cuma ada satu kemungkinan x nya harus 0 y nya harus 0 z nya harus 32 gitu kan ini juga x nya harus 1 y nya ada 1 z nya ada 30 gitu oke nah oke ini kasus 1 ada 17 triple kalau di kalau di stars and bars maksudku di stars and bars tuh kalau gak ada syarat x kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan z itu ada 17 kali 3 ini 51 triple iya kan karena tadi aku bilang setiap kalau x x y ada 3 dibolak-balikin oke kalau kasus 2 x kurang gak sama dengan y y gak sama dengan z z gak sama dengan x kalau menurut stars and bars ada ya ada berapa c berapa ya 30 sama yang 2 kan kalau gak salah ya 32 tambah 2 c 2 34 33 per 2 1 17 561 triple oke jadi di stars and bars untuk kasus ini ada dikurangin 561 kurangin 51 510 triple karena kan cuman ada 2 kasus yang dia ada yang sama sama gak ada yang sama jadi tinggal dikurangin kan di stars and bars tapi kalau di stars and bars kan dihitung 6 kali kan jadi 1 kemungkinan triple ini dihitung sebanyak 6 kali jadi di kasus ini sebenarnya sebenarnya hanya ada dibagi 6 510 per 6 yaitu 85 triple oke jadi totalnya jadi totalnya hanya ada 85 tambah 17 sama dengan 102 triple oke ngerti gak yang job 561 tadi salahnya dimana ngerti gak oke oke udah ini soal OSK kemampuan lanjut 2020 atau 2021 gitu jelas jelas apakah jelas ada yang mau ditanyakan gak ya jelasnya oke soal OSK tahun ini silahkan dicoba selamat menikmati selamat menikmati oke aku nyalan misalnya dua supimpunannya A dan B gitu kan yang kita mau itu kan gabungan B itu S dan A, B sama B, A itu dihitung sama itu kan maksud soalnya jadi kalau misalnya A nya aku ngebak dulu A, B B nya harus apa B nya berarti harus ada C, D, E, R gitu ini ada A atau B gak masalah yang penting ini gabungannya udah S ya kan jadi aku lihat gini oke berarti misalkan misal A punya A buat C, K anggota K boleh 0 sampai 6 ya kan berarti ada ada kita ini ada 6 berarti ada 6 pilih K 6 C, K kemungkinan untuk A kemungkinan A nilai A kemungkinan himpunan A itu ada 6 C, K ya kan lalu berarti berarti 6 min K anggota lain anggota S yang lain harus berada di B ya kan ya kan nah berarti dan ke anggota A punya dua pilihan anggota B atau tidak gitu sebenarnya ini ada cara yang lebih bagus sih tapi cara aku kayak gini B atau tidak begitu jadi misalnya nih yang tadi aku kasih contoh kan A nya itu A, B berarti K nya ada dua oke berarti 4 anggota S yang lain C, D, E, F harus berada di B dan K anggota A yaitu A dan B punya dua pilihan dia menjadi anggota B atau enggak gitu jadi totalnya ada 2 pangkat K kemungkinan B gitu oke nah berarti jika kita anggap jika kita anggap A, B dan B, A nya berbeda banyaknya pasangan itu sama aja kayak kalau kita jumlahin sigma ini untuk mempermudah kita pakai sigma sebentar tanya dari satu dari 0 sorry sampai 6 6 K 2 pangkat 6 K ya oke ini 6 0 2 pangkat 0 sampai 6 1 2 pangkat eh 6 2 pangkat 6 kalau kalian hitung ini adalah 1 tambah 6 kali 2 tambah 15 kali 4 tambah 20 kali 8 tambah 15 kali 16 tambah 6 kali 32 tambah 64 totalnya ada ini aku salah itu enggak ya 2 3 3 40 729 oke kalau jika jika ini ada segini tapi nah A,B kan disoalkan sama dengan B,A berarti kayak tadi kita bagi 2 kasus kalau A sama dengan B gimana kalau A sama dengan B A sama dengan B harus sama dengan A,B,C,D,E,F sama dengan S kalau enggak pasti ada salah satu anggota yang ketinggalan berarti ini cuma satu kemungkinan oke berarti kalau kasus 2 A,B,D,S,B itu kan ada 729 kurang 1 728 kan pasangan tapi intinya kalau di perhitungan kita tadi A,B dan B,A itu kan dihitung beda jadi ini dihitung 2 kali ini tetap dihitung sekali A,A baik kalau kita di yang ini 729 sama yang diminta di soal itu dua-duanya dihitung sekali tapi kalau di A tidak sama dengan B di soal diminta cuma dihitung sekali kita tadi hitungnya dua kali berarti totalnya ada 728 per 2 di kasus ini 364 berarti banyaknya pasangan 1 tambah 364 365 pasangan oke ada yang mau ditanyakan ini ya soal terakhir hari ini soal SK dari tadi udah udah berapa ya soal SK udah 4 kayaknya kombinator dari nomor 1 yang bukan soal SK dari nomor 1 sampai nomor 5 silahkan dicoba dulu nomor 5 ya 2 orang 61 oke oke aku bahas sekarang ya bener jawabannya 61 oke oke sebentar ya 61 oke ya misalnya misal ada N anggota berarti kalau ini setiap dua anggota menghadiri rapat bersama paling banyak satu kali berarti ada kan ada NC2 atau ya N-1 per 2 pasangan sorry mati lagi pasangan dua anggota ya kan ada NC2 lalu berarti di setiap rapat kan ada 10 orang ada 10 C2 terima kasih atas partisipasinya teman-teman sampai kembali sesi 3 besok jam 18 45 oke kita lanjut ini ada yang 45 pasangan 2 anggota ya kan siap rapat jadi 40 rapat kalau ada 40 rapat ya ada 40 x 45 kan ini berapa 2800 ya 2800 pasangan ya setiap dua anggota menghadiri rapat bersama paling banyak satu kali berarti ini harus lebih bisa dari 1800 kalau enggak nanti pasti ada yang sama ada yang dua kali minimal berarti N-1 sorry ini harus ya 3600 kan yang mudah diperiksa berarti N-nya harus gini berarti N minimal 61 anggota oke ada yang mau ditanyakan enggak selamat level sampai Oke, mana ya Merti? Oke, ekspor Sorry, tolong sabar sebentar Tiba-tiba 71 dari mana? Sebenarnya tebak aja sih, maksudnya Sebenarnya ada caranya kamu bikin Pertidak kesamaan kuadrat gitu Cuman, kalau saranku sih Kamu lihat 3600 itu kan 60 kuadrat kan Berarti 60 aja udah gak bisa Karena 60 kali 59 pasti kurang dari 3600 Dan kamu coba 61 61 ternyata bisa Yaudah berarti minimalnya 61 Oke? Oke jelas? Intinya coba Supaya kamu ketemu yang Kalau di minus 1 Dia gak Gak berhasil Tapi kalau di Ya, kalau di bilangan itu berhasil Ntar aku pindahin Tunggu sebentar ya Aku kirim PDF-nya disini N2 itu CN2 Maksudnya ini Sorry N2 itu CN2 N f! 2 f! N men 2 f! Ini N M1 N57 N2 f! 2 f! 2 ya N sends 2 f! так Dapatnya N N Aleks cru Oke Maksudnya setiap dua anggota maksimal satu rapat itu gimana ya Maksudnya Ya kamu misalnya ada Ada A sama B gitu orangnya A sama B cuma boleh Mengikuti rapat bersama maksimal sekali Jadi kalau misalnya di rapat pertama nih A udah bareng sama B Di rapat kedua kalau ada A gak boleh ada B Kalau ada B gak boleh ada A Gitu Berarti Dia gak boleh mengikuti rapat bersama Sebanyak dua kali atau lebih Oke